Sekretariat DPRD Kabupaten Pasir untuk kedua kalinya kembali mengundang anggota DPRD terpilih di ruang rapat gedung DPRD Pasir, Kamis 27 bulan 6 2024. Kegiatan itu merupakan tahap awal dari rangkaian orientasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Pasir sebelum pelantikan resmi yang dijadwalkan tanggal 19 Agustus 2024. Pertemuan dihadiri anggota DPRD Pasir periode 2024-2029 dari berbagai partai. Rapat dipimpin Kasubak Perencanaan Ahli Muda Isma Paulina didampingi Kasubak TU dan Kepegawaian Francisca Ika Putri Nopera dan Analis Kebijakan Ahli Muda Fahrisal Makayasa. Yang menarik pertemuan yang berlangsung santai, Sekretaris Dewan DPRD Pasir melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Makayasa mengingatkan calon anggota Dewan untuk melakukan penyelesaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN berbasis digital. Dia menjelaskan pengisian LHKPN ini setelah keluarnya surat edaran KPK nomor 5 tahun 2024. Dan pada periode 2004 ini, maka calon anggota terpilih harus mengisi LHKPN masing-masing atau melalui partai politik. LHKPN anggota DPRD terpilih masing-masing caleg terpilih mengisi melalui admin partai politik. Jika laporan sudah sesuai ketentuan, KPK akan memberikan tanda terima pada para calon legislatif. Ingat Makayasa. Agenda pertemuan selain silaturahmi diisi juga dengan sosialisasi rekening bank bagi anggota DPRD Pasir terpilih oleh bangkal tim darah dan kelengkapan terkait pengisian biodata. Di antaranya, kelengkapan surat keterangan kesehatan, surat keterangan catatan kepolisian SKCK, dan surat keterangan bebas narkoba SKBN. Demikian, Umas DPRD Pasir mewartakan. Terima kasih telah menonton!